Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel yang akan selalu membahas, bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, yang mana pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi penting dan gembira ya. Mengagetkan! KPM Ciamis Jawa Barat, Cair Bansos BPNT Februari-Maret, tahun 2024 ditambah BLT MRP, hari ini total 1 juta rupiah. Update terbaru status BLT Mitigasi Risiko Pangan di SIX NGI, benarkah sudah ada KPM yang cair 1 juta rupiah, BPNT 400 ribu rupiah plus BLT MRP 600 ribu rupiah? KPM PKH BPNT jangan sampai, ketinggalan informasinya. Silahkan kalian simak videonya sampai selesai ya, dan jangan dipotong-potong supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi yang ada di dalam video ini. Namun sebelum ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Baik sobat sosial semuanya, kita ke informasinya. Perlu diketahui KPM semua, ada sebuah kabar mengagetkan, ramai di sosial media berkaitan dengan pencairan Bansos Maret 2024. Sebab salah seorang KPM di wilayah Ciamis, Jawa Barat mengaku, cair Bansos BPNT Februari-Maret 2024 ditambah BLT MRP atau BLT Mitigasi Risiko Pangan hari ini, tentu saja kabar tersebut membuat banyak KPM kaget, karena jika benar KPM tersebut mendapatkan total Bansos 1 juta rupiah hari ini. Nah kira-kira benarkah informasi tersebut? Seperti sudah kita ketahui bersama ya, bahwa pemerintah terus menggelontorkan Bansos reguler maupun tambahan di tahun 2024 ini. Dua Bansos yang pencairannya ditunggu-tunggu, masyarakat kurang mampu adalah Bansos BPNT dan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sebab santer dikabarkan kedua Bansos ini akan cair bareng atau bersamaan kepada KPM yang terdaftar. Dengan teknis pencairan, yakni Bansos BPNT Februari-Maret 2024, cair Rp 400.000, ditambah BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600.000. Tentunya hal tersebut menjadi rezeki nomplok bagi KPM yang benar-benar membutuhkannya. Nah di salah satu grup PKH BPNT, dikabarkan seorang KPM BICiti, menuturkan bahwa KPM di Ciamis akan mendapatkan Bansos BPNT, BLT-MRP, cair bareng hari ini 4 Maret 2024. Alhamdulillah besok Ciamis, pencairan BPNT sama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Jumlahnya Rp 1.000.000, tulisnya Minggu 3 Maret 2024. Apakah memang benar ya, pernyataan KPM tersebut? Sayangnya informasi pencairan, Bansos BPNT, BLT Mitigasi, risiko pangan ini kuat dugaan, informasi tersebut palsu atau hoaks. Sebab sampai hari ini status, Bansos BPNT Februari-Maret 2024, di 6 NG, itu belum SP2DIA. Hal itu artinya pencairan Bansos, reguler pemerintah itu belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Sementara untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600.000, juga masih belum dicairkan hari ini. Adapun prediksi untuk pencairan, kedua Bansos pemerintah tersebut baru akan dimulai, pada awal-awal puasa tahun 2024 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.